Lihatlah mata kosong ini. Mata ini melihat darah dan air mata. Korban ketakutan memohon untuk tetap hidup. Pemilik mata ini adalah pembunuh berantai pertama Portugal, Diogo Alves, dan Anda dapat menatap mata seorang penjahat berdarah dingin. Bahkan sampai hari ini, karena kepalanya yang terpenggal masih disimpan dalam toples di ruang bawah tanah rumah sakit Lisbon. Tapi menemukan jawaban atas pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi padanya telah berubah menjadi cerita detektif gila dengan alur yang sangat tak terduga. Dan Alves bukan hanya pembunuh dalam cerita ini, tetapi juga korban dan bukan satu-satunya. Dalam video ini, Anda akan mengetahui mengapa kepala terus dipotong dan diawetkan hingga hari ini. Bisakah kepala yang terpenggal hidup kembali bertahun-tahun kemudian? Dan yang paling penting, bagaimana kepala Alves bisa masuk ke dalam toples? Bagaimana Diogo Alves kehilangan akalnya? Tahun itu, 1834, mabuk merana atas kematian ibunya, Diogo bertemu dengan Maria Gertrudes yang cantik. Diogo tidak tahu bagaimana seorang miskin yang menganggur seperti dia dapat membuat seorang gadis tertarik kepadanya dan memutuskan untuk menghasilkan uang dengan mudah. Beginilah kisah pembunuh saluran air dimulai. Diogo muncul dengan rencana kejahatan yang sempurna. Dia memilih korbannya yang tidak akan menjadi masalah baginya. Dia memilih mereka di mana keluarganya tidak akan pernah mencarinya. Karenanya, sasarannya para petani miskin yang datang ke Lisbon dari jauh untuk menjual hasil panen mereka. Alves merampok korbannya, menutup matanya, dan melemparkan mereka dari ketinggian 60 meter dari Aqueduct of the Free Waters. Korban langsung mati. Tidak ada tanda-tanda perkelahian yang ditemukan di tubuh korban. Sehingga pihak berwenang memutuskan korban Alves telah bunuh diri. Masalahnya adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini terjadi selama revolusi liberal besar. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan putus asa. Itu sebabnya semua orang mengira orang-orang ini bunuh diri karena putus asa. Karena kelengahan pihak berwenang yang selama 4 tahun bahkan tidak tahu tentang skema licik pembunuhan Diogo. Ia berhasil merenggut nyawa sekitar 70 orang. Laki-laki kehilangan akal karena perempuan sepanjang waktu. Dan Diogo kehilangan akal sehat. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Tapi tiang gantungannya bukan giletan. Begitu orang menyebutnya. Lalu bagaimana kepalanya bisa masuk ke dalam toples? Ternyata kepala Alves dipenggal setelah mati. Tapi untuk apa? Siapa yang butuh kepala pembunuh? Ketika komposer terkenal, Joseph Haddon, meninggal. Austria berperang dengan Napoleon dan pemakaman komposer dianggap hanya sebagai pemakaman sementara. Beberapa tahun setelah perang Nikolaus II, pangeran Estorazi memerintahkan agar jenazah sang komposer dikuburkan kembali dengan kehormatan. Tetapi kemudian didapati bahwa kepala komposer telah lenyap entah kemana. Ternyata seseorang menggali kuburan tokoh terkenal dan memenggal kepala mereka, lalu menjualnya. Bahkan ada seluruh pasar dengan kepala yang terpenggal. Penjual dengan koleksi terbesar adalah Algojo bernama William Colcroft. Dia mengeksekusi sekitar 450 orang di seluruh Inggris. Setelah eksekusi, ia diizinkan membuat gips kepala orang yang digantung. Tetapi yang tidak biasa adalah bahwa pasar kepala masih ada. Saat ini, hal ini dilakukan oleh sebuah organisasi bernama Alcor. Alcor jelas bukan Colcroft sama sekali. Namun karena iklannya menarik, orang-orang bersedia membayar agar Alcor memenggal kepala mereka. Mengapa orang mendaftar untuk itu? Tanya Anda. Kim Suozi didiagnosis menerita tumor otak bentuk agresif menggunakan situs web Reddit. Dia berhasil mengumpulkan 70 ribu dolar. Tidak, wanita itu tidak membutuhkannya untuk pengobatan karena penyakitnya berada pada tahap di mana tidak ada cara untuk menyelamatkan Suozi. Jika Anda terkejut dengan permintaan Frank Gallagher di musim terakhir Shameless untuk tidak dihidupkan kembali, Kim yang malang berusaha mempertahankan hidupnya dengan segala cara. Wanita itu mengumpulkan begitu banyak uang untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Menempatkan kepalanya di Cryo Preservation. Setelah kematian Anda, Alcor segera menempatkan kepala Anda dalam wadah penyimpanan dengan nitrogen cair untuk menjaga suhu hingga minus 320 derajat Fahrenheit. Dan kemudian meninggalkan solusi masalah untuk masa depan. Alcor menganggap pasiennya tidak mati tetapi dalam keadaan limbo. Dan berjanji kepada kliennya bahwa semua prosedur ini dilakukan dengan harapan bahwa di masa depan pencapaian ilmiah akan memungkinkan terciptanya tubuh baru untuk klien dengan menggunakan DNA yang diawetkan. Sayangnya, tak ada yang memberikan jaminan khusus. Namun di sisi lain, bagi orang seperti Kim Suozi, hanya Alcor yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka memberikan kesempatan untuk mengikuti nasib Frye dari Futurama. Anda akan terus hidup tetapi di masa depan. Pada abad ke-19, jelas tidak ada kesempatan seperti itu. Pada masa Diogo Alves, tindakan seperti itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan yang sama sekali berbeda. Tapi ini juga pernah dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi, studi apa yang membutuhkan kepala pembunuh? Studi ini adalah studi yang sangat tidak biasa. Frenologi Para sarjana yang mempelajari frenologi telah menarik perhatian pada fitur luar tengkorak yang mereka katakan terkait dengan jiwa manusia. Dalam mengejar studi kepala, pengikut disiplin ini berburu spesimen yang menarik. Apa yang bisa lebih menarik daripada kepala seorang pembunuh yang lihai? Menurut analisis ilmiah mereka, para ahli frenologi ingin membuktikan bahwa orang-orang tertentu cenderung melakukan kejahatan. Mereka bahkan mengembangkan peta titik-titik di tengkorak. Mereka membutuhkan kepala Alves hanya untuk mengkonfirmasi ajaran mereka. Tonjolan dan curug di berbagai area tengkorak dapat menunjukkan kehausan akan keuntungan atau kecenderungan kehancuran. Tapi tengkorak Alves tetap tidak tersentuh. Anda akan penasaran mengapa para ahli frenologi menyimpan kepalanya di dalam toples. Anda benar, analisisnya tidak bisa bertahan tiga abad. Masalahnya, ahli frenologi itu ngawur. Hasil penelitian mereka sangat mudah dibantah dan saya akan menunjukkan caranya. Jika Anda menggambarkan frenologi dalam satu kalimat, itu akan terdengar seperti ini. Kening lebar berarti Anda cerdas. Dan sekarang, temui Friends Joseph Gold, pelopor frenologi. Perancang peta titik dan kebetulan, dahinya lebar. Sebagai seorang anak, ia memperhatikan bahwa teman-teman sekelasnya dengan mata bulat dan sedikit menonjol memiliki ingatan yang baik. Dan ini Kaisar Austria, Ferdinand I. Dia memiliki dahi yang sangat tinggi dan mata yang menonjol. Dia hanya tidak memiliki bakat memerintah. Mereka mengatakan kata-kata favoritnya, Saya Kaisar. Dan, Saya ingin puding. Dia sangat tidak kompeten, sehingga dia secara sukarela melepaskan kekuasaannya. Dahi Diogo Alves tidak tinggi sama sekali, dan itu tidak menghentikannya. Untuk membuat rencana pembunuhan rumit yang berjalan tanpa hambatan selama 4 tahun. Kalian mau ngomong apa sekarang, ahli frenologi? Terinspirasi oleh ilmu semua ini, Fisikiater, forensik dan kriminal Italia, Si Sare Lombroso berpendapat bahwa seorang penjahat potensial dapat diidentifikasi dengan lengkungan alis dan rahang bawah yang menonjol. Kita tidak melihatnya di Diogo. Tetapi apakah Anda tahu siapa yang cocok dengan deskripsi itu? Bunda Teresa, ini orang baik lho. Seperti yang Anda lihat, kesimpulan para ahli frenologi tidak cukup dibenarkan. Oleh karena itu, mereka mengawetkan kepala Alves dalam toples, dengan harapan bahwa teknologi baru akan memungkinkan pengikut mereka untuk lebih berhasil lagi bereksperimen pada kepala yang terpenggal di masa depan. Tapi seperti yang Anda ingat kerjaan Alcor, teknologi masa depan sejauh ini juga menyimpan semuanya untuk nanti. Masyarakat frenologis terakhir secara sukarela dibubarkan pada abad yang lalu. Tetapi fakta bahwa gema dari ajaran-ajaran ini masih dapat ditemukan sampai sekarang sangat mengganggu. Oleh karena itu, saya menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari struktur seluruh tubuh manusia untuk menemukan prinsip-prinsip ilmu baru, Ruedalologi. Dan saya menyarankan Anda menguji metode saya pada diri Anda sendiri demi eksperimen. Jika siku Anda sejajar dengan pusar, Anda adalah orang yang menjadi liar di pesta manapun, melakukan hal-hal yang paling gila dan tidak terduga. Jika lidah Anda bisa mencapai hidung Anda, Anda akan memiliki kekayaan dan kehidupan yang paling tentram tanpa usaha apapun. Sekarang lakukan percobaan berikut. Tekuk jari tengah Anda seperti yang ditunjukkan pada layar dan letakkan tangan Anda di atas meja. Sekarang cobalah untuk mengangkat setiap jari satu per satu. Jika Anda dapat mengangkat ibu jari Anda, Anda dapat melihat semuanya dengan jelas. Anda tidak akan pernah terjebak dalam frenologi palsu. Jika Anda dapat mengangkat jari telunjuk Anda, Anda adalah seorang intelektual yang tahu banyak tentang channel YouTube Science Populer. Jika Anda dapat mengangkat jari manis Anda, saya minta maaf, tetapi Anda adalah orang yang berpikiran sempit. Karena itu, lebih baik Anda menyimpan pikiran Anda sendiri atau setidaknya jangan tulis di komentar di bawah video ini. Jika Anda dapat mengangkat jari kelingking Anda, selamat. Itu berarti Anda dikelilingi oleh orang-orang pintar sehingga Anda dapat membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mereka akan menghargainya. Tinggalkan komentar di bawah seperti apa Anda menurut Rideologi. Terima kasih telah menonton!